Sementara itu memirsa puluhan rumah di sembilan desa di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara juga rusak parah diterjang angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah rumah ambruk dan tersapu hingga ke laut. Pemukiman warga di kampung nelayan Bajau Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara porak-poranda setelah diterjang angin kencang dan hujan deras. Setidaknya terdapat delapan rumah warga di desa rusak, bahkan ambruk laut diterjang angin kencang. Angin kencang juga memporak-porandakan puluhan rumah di sembilan desa di dua kecamatan lainnya yaitu kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan. Selain diterbak angin, sejumlah rumah rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang. Belum ada laporan korban jiwa dari peristiwa ini. Bupati Wakatobi yang mengunjungi lokasi bencana meminta warganya mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi di Wakatobi. Di Wakatobi kalau setiap tahun tentu saja gelombang pasang itu sudah terjadi yang menyebabkan juga kecelakaan-kecelakaan di laut, terutama di musim-musim bar begini yang kencang serta hujan lebat yang juga kadang berhubung di daratan ini ya itu tadi, angin kepingguni yang pada akhirnya juga merusak rumah atau tangan warga. Warga dan petugas bersama-sama membersihkan puing-puing rumah yang berserakan di terjang angin kencang. Petugas juga menyinggirkan pohon-poon yang tumbang. Pemerintah akan memberikan bantuan darurat untuk warga yang terdampak bencana. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan.